Intro Sahabat keberadaan lampu penerangan jalan umum PJU dan jaringannya di Kabupaten Sidoarjo sudah waktunya untuk diperbarui. Insinyur Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Sidoarjo saat dijumpai di kantor DLHK menyampaikan usia pakai jaringan PJU di Kabupaten Sidoarjo rata-rata sudah mencapai 20 tahun. Mestinya, kata Sigit, jaringan harus diganti setiap 10 tahun sekali. Jadi memang kondisi perubahan musim seperti ini yang paling rentang terhadap peluang masyarakat adalah kondisi PJU. Jadi kondisi PJU kami terus terang memang kami mengakui. kondisi PJU ini akan dibangun atau lampu PJU ini dibangun sekitar tahun 2000-an. Jadi kalau sekarang sudah 20 tahun lebih, bahkan mungkin ada yang lebih ya, sebelum tahun 2000 sudah dibangun. Sebetulnya kalau jaringan PJU itu memang idealnya maksimal 10 tahun itu harus dilakukan peningkatan jaringan atau mungkin pembiaran jaringan. Tapi kondisi PJU kami saat ini memang agak terambat penanganannya. Dalam artian jaringan kabelnya itu seringkali putus atau seringkali, mohon maaf, ada kebocoran listriknya. Sehingga teman-teman kami pada saat melakukan penyiraman, kemudian kabelnya ada yang terkelupas, kemudian pada. Nanti diperbaiki sebentar ada keluhan lagi tentang PJU yang badan. Jadi memang ke depan kami sedang mempersiapkan kerjasama dengan pihak ketiga atau pelaku usaha agar pelayanan PJU ini lebih optimal. Jadi dalam artian tidak semuanya harus kami tangani. Kembali lagi dinas lingkungan hidup dan kebersihan ini idealnya bukan berbeda sebagai operator, tapi sebagai regulator. Termasuk dalam pengelolaan PJU. Beberapa jaringan lampu ini sudah saatnya dilakukan perbaikan. Mungkin kami diserahkan kepada pihak ketiga, direvitalisasi semua jaringannya. Sehingga nanti tentunya juga seperti ini tingkat layanan kita semakin bagus. Sekarang kalau Sidoarjo dekat dengan Surabaya tentunya kalau Surabaya sudah bagus, masyarakat Sidoarjo juga akan menuntut kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo bagaimana layanannya terhadap PJU. Kami berharap dengan kerjasama dengan pihak ketiga ini tentunya akan meningkatkan layanan khususnya dalam pembangunan maupun pembelaran PJU. Hal lain yang perlu dipikirkan adalah bagaimana manajemen pengelolaan PJU. Seringkali dalam pengelolaan atau pengaturan setting timer dari PJU ini saat ini kami lakukan secara manual. Jadi pada saat musim pengujian seperti sekarang, kadang-kadang jam 5 pagi itu sudah terang sekali. Tapi pada saat musim kemarau mungkin jam setengah 6 baru kelihatan terang. Ini tentunya ada perubahan setting timer, dapat melampuk PJU pada, dapat melampuk PJU, ini kan dilakukan secara manual. Kedepan kami berharap dengan kerjasama dengan pihak ketiga, semua setting ini bisa dilakukan secara otomatis. Jadi secara bukan manual lagi, dilakukan secara sistem menggunakan software. Jadi artinya misalkan di kantor dinas lingkungan hidup ini ada satu ruangan yang operation room untuk mengoperasionalkan semua PJU. Jadi cukup di satu ruangan bisa menyalakan semua PJU di seluruh kabupaten hidupnya. Merubah settingnya, mana lampu yang nyala, mana yang lampu yang padam dan seterusnya ini bisa diketahui tanpa harus melihat ke lapangan. Sahabat DLHK Sidoarjo juga berencana terapkan teknologi saat on-off, nyala dan padam lampu PJU secara digital. Bukan seperti sekarang yang dilakukan secara manual. Tentunya dengan menggandeng pihak ketiga atau swasta, pihak DLHK akan fokus sebagai regulator, sementara pihak ketiga atau swasta akan bertindak sebagai operator. Hal ini bertujuan untuk membuat pengelolaan jaringan PJU di Kabupaten Sidoarjo lebih optimal. Demikian laporan Banji Harto, suara Sidoarjo. Terima kasih telah menonton!